Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan saya Faberizir Prasetyo dengan NIMP2005-1214096 Program Studi Sistem Informasi kelas 2020B Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Standarisasi jaringan komputer Standarisasi merupakan sebuah aturan standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer Tujuan dalam membuat code standarisasi ini yaitu agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi Selanjutnya ada pengertian TCPIP dan OSI TCPIP dan OSI merupakan dua mode jaringan yang paling banyak digunakan untuk komunikasi TCPIP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam produk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet Sedangkan untuk OSI atau Open System Interconnection merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka logika terstruktur yang bersifat konseptual Namun saat ini berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer Untuk selanjutnya, lapisan layar TCPIP Seperti pada perangkat lunak, TCPIP dibentuk oleh beberapa lapisan layar Hal ini agar mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasian antar layar yang dapat berkomunikasi dari atas atau bawah dengan suatu penghubung interface Tiap-tiap layar memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung pada layar di atasnya Untuk protokol TCPIP dibagi menjadi 4 lapisan layar Yaitu, untuk yang pertama ada Application Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCPIP Dan memiliki kontak langsung dengan pengguna Jika kita analogikan, pada layar ini contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer Nah, pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP Lain halnya, jika Anda ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol Untuk lapisan kedua ada Transport Layer Transport Layer yaitu berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application Pada layar ini, ada dua jenis protokol yang sering digunakan Yaitu ada UDP ataupun TCP Sedangkan untuk lapisan ketiga yaitu ada Network Pada lapisan Network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address Yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan Pada layar Network, terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil Mereka akan mengalami proses encapsulasi Atau pembungkusan Setelah itu, paket diberikan ke alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan Berdasarkan jalur paket yang akan dikirim Sedangkan untuk lapisan keempat yaitu Network Interface Layer Pada lapisan terakhir, protokol TCP IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network Melalui media kabel tembaga atau fiber optic Ataupun secara near-couple yaitu wireless Nah, untuk selanjutnya ada lapisan layar OSI Pada Open System Interconnection, terdapat tujuh lapisan layar Yang memiliki fungsi dan peran masing-masing Yaitu, untuk yang pertama ada Basic Layer Bisa dibilang bahwa Basic Layer ini adalah yang paling utama Tanggung jawabnya OSI Layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data Tentu saja hal itu dilakukan dari Basic Layer pengirim dan ditujukan kepada Basic Layer penerima Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal Yang telah didukung media fisik Seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared Untuk yang kedua ada Data Link Layer Nah, ketika proses transmisi data sedang berlangsung Maka akan ada potensi terjajinya kesalahan Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI Layer layanan Data Link Layer ini Dimana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan Untuk selanjutnya ada Network Layer Nah, di antara tujuh OSI Layer yang ada Network Layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan Bahkan tak hanya itu saja Network Layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing Serta membuat header pada paket-paket data yang ada Untuk selanjutnya ada Transport Layer Nah, untuk melakukan pengiriman pesan Antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan ini Yaitu tugasnya Transport Layer Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan Kemudian juga melakukan kontrol Untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan Selanjutnya ada Session Layer Tanggung jawab dari Session Layer yaitu Mengendalikan sesi koneksi dialog Dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer Agar bisa membentuk sesi komunikasi Maka digunakanlah circuit virtual Yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama Transport Layer Untuk yang keenam ada Presentation Layer Yaitu bertugas untuk melakukan definisi terhadap sintaks Yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi Untuk yang ketujuh ada Application Layer Nah, berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan Pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer Maka ini merupakan tugas Application Layer Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI Dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi Untuk selanjutnya ada TCP, VS, UDP Nah, ini merupakan perbandingan TCP dan UDP UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian protokol Yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP IP Yang memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi Antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP IP Untuk perbandingan yang pertama yaitu karakteristik operasional TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi Sebelum data ditransfer oleh TCP Protokol ini akan melakukan sesi koneksi Apabila sambungan tidak berjalan dengan lancar Otomatis TCP tidak bisa diandalkan Untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan Sedangkan UDP tidak beroperasi berdasarkan konsep koneksi Sehingga pesan-pesan yang ini ditransfer oleh protokol Bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu mempertimbangkan hubungan konektivitas antara host dan host Untuk yang kedua, perbandingan sistem transfer data Untuk TCP, bekerja dengan cara mengirimkan data secara perurutan Sedangkan UDP bekerja secara tidak perurutan Sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak bisa diprediksi Kapan yang sampai pertama kali Untuk perbandingan selanjutnya ada kecepatan dan kehandalan Untuk TCP Apabila bicara tentang TCP Kita selalu menyebutnya sebagai protokol yang handal Karena TCP memiliki sistem unik Yang memungkinkan pesan sampai secara utuh Meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus Untuk yang UDP berkonotasi pada kecepatan Tandanya, Anda mungkin akan merasa kecewa ketika mencoba mengirimkan data Data yang dikirim tidak bisa dipastikan sudah terkirim dengan utuh atau tidak Itulah mengapa banyak pengguna UDP yang mengeluhkan data korup setelah dicek dan dibuka Untuk perbandingan keempat, yaitu port Untuk TCP Saat menggunakan TCP Para pengguna akan menerima port dengan 16p Dan semuanya adalah bilangan bulat Masing-masing port memiliki angka yang berbeda dan unik Sedangkan UDP Port yang digunakan yaitu diklasifikasikan pada 3 jenis Pengguna bisa memilih untuk menggunakan port tipe apa Untuk perbandingan selanjutnya ada kemudahan dalam menggunakan Untuk TCP, dari segi kemudahan user Pada dasarnya TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan Karena TCP memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data Sedangkan UDP justru memberikan pekerjaan baru bagi penggunanya Hal tersebut karena sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya Pengguna harus mencari sendiri di mana kekeliruannya Untuk selanjutnya kita akan membahas network protokol Di sini kita akan melihat macam-macam network protokol Untuk yang pertama ada SSA SSA merupakan protokol jaringan yang memungkinkan perdukaran data secara aman Antara 2 komputer Untuk selanjutnya ada Post Office Protocol Version 3 Yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server Untuk yang ketiga ada Internet Message Access Protocol Yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server Untuk yang keempat ada Internet Control Message Protocol Nah protokol ini yaitu digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan Untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau Untuk yang kelima ada Point-to-point Protocol Nah protokol ini yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan Yang banyak digunakan pada Wait Area Network atau WAN Untuk yang keenam ada Domain Name System atau DNS Yaitu protokol yang distribusi database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer Atau Name Resolution di jaringan yang menggunakan TCP IP Untuk yang ketujuh ada Hypertext Transfer Protocol atau bisa disebut HTTP Yaitu protokol yang digunakan World Wide Web Untuk komunikasi antara komputer klien dengan server Nah untuk selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS Nah HTTPS ini yaitu versi aman dari HTTP Yaitu protokol komunikasi dari World Wide Web Untuk komunikasi antara komputer klien dengan server Untuk yang ke sembilan yaitu ada SSL Yaitu protokol yang digunakan untuk enkripsi web Dan aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end Untuk yang ke sepuluh ada Serial Line Internet Protocol Yaitu dimana protokol ini merupakan protokol pemindahan data IP melalui saluran telepon Untuk yang selanjutnya ada Simple Main Transfer Protocol Yaitu protokol untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengiriman email Kemudian ada Telecommunication Network Dimana protokol jaringan yang digunakan di lokal area network Nah untuk yang ke tiga belas ada File Transfer Protocol Yaitu protokol untuk pen-transferan file komputer Untuk selanjutnya ada Lakeway Directory Access Protocol Untuk yang terakhir ada Simple Network Monitoring Protocol Nah untuk yang kali ini kita akan membahas port Port adalah mekanisme yang mengizinkan semua komputer Untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya Dan program di dalam jaringan tersebut Oke kita lanjut yaitu ada Wilknon port dan Registrate port Untuk yang Wilknon port yaitu port yang memiliki range 0 hingga 255 Tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023 Nah port ini juga ditetapkan oleh IANA atau Internet Assignment Number Authority Port ini juga hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account Sedangkan Registered port yaitu memiliki range 1024 hingga 49151 Dan beberapa port diantaranya adalah Dynamical Assignment Port Nah port ini juga terdaftar di IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen Nah selanjutnya juga port ini digunakan vendor komputer atau jaringan Untuk mendukung aplikasi atau sistem operasi yang dibuat Oke itu tadi merupakan penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer Semoga penjelasan dan materi ini dapat menambah wawasan kalian Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh